Yang objeknya ini menurut gua mirip dengan dipo lokomotif sidotopo ya Dari objek bangunannya warna hijau, disini ada suaranya Kalian dengerin nih Dan menurut gua untuk rute ini enteng banget Stasiun Surabaya Kota ya Jadi kalau untuk dinas ya lumayan panjang Menurut gua Ya keren banget sih ini Sekarang gue bakal kasih tau untuk cara pemasangan rute buatan RNS Productions Dan sekarang kita sudah berhasil pasang rute buatan RNS Productions Halo cuy Ketemu lagi di channel Ade Setiawan Nah pada kesempatan kali ini gua bakal nge-review sebuah rute yang gratis ya Gratis nih kesukaan lu semua cuy Oke Yaitu rute buatan dari RNS Productions Yang statusnya udah gua sebut gratis ya Dan ini buktinya cuy Ini buktinya kalau gratis ya Jadi rute ini relasi dari Mojokorto menuju batu cuy Selain nge-review gua juga bakal kasih tau untuk cara pemasangannya Biar lu tidak ribet dalam pemasangannya cuy Yaudah kita langsung aja ke review dan cara pasangnya cuy Oke cuy Ini adalah rute buatan RNS Productions Yang statusnya gratis ya Dengan relasi dari Mojokorto menuju batu Jawa Timur ya Dan pertama-tama nih kita disuguhin oleh Dipo Lokomotif Yang objeknya ini menurut gua mirip dengan Dipo Lokomotif Sidotopo ya Dari objek bangunannya warna hijau dan mirip sih menurut gua ya Mirip banget nih untuk Dipo Lokomotifnya Dan kita akan jalan lagi ke belakang Nah disini ada weselnya ya Dan untuk weselnya ini berfungsi ya Udah gua cobain cuy Jadi di wesel Dipo Lokomotif ini berfungsi Dan di sebelah kanan ini ada objek masjid ya Tuh keren banget cuy Ini mirip banget sama kubah emas yang ada di kota Depok ya Tapi gua gak tau nih untuk nama masjidnya apaan Dan di ini nyempil ya di perkebunan cuy Oke nah ini dia kita lanjutin lagi Jadi disini tuh ada perumahan warga Bercampur dengan Perkebunan oke Dan menurut gua Untuk rute ini Itu pixi ya Belum Real banget cuy Tapi gak apa-apa Walaupun pixi Tapi rute ini keren banget loh Nah disini juga ada sinyal elektrik ya Tuh untuk sinyal elektrik ini berfungsi cuy Dan juga weselnya ya Tuh Nah disini ada persimpangan Senol itu kalau gak salah kosong ya Tidak ada rutenya Dan di depan ini ada stasiun ya Nah ini dia untuk objek sinyalnya ya Tuh Ini untuk sinyal mekaniknya ini berfungsi cuy Udah gua cobain ya Untuk sinyalnya ini berfungsi Oke ini adalah stasiun Stasiun apa ya Kita lihat dulu Nah ini adalah stasiun Pasuruan Tretes ya Menurut gua ini adalah stasiun Pasuruan Tidak pake tretes ya Tuh lu liat sendiri Untuk stasiun Pasuruan ya Tuh Seperti ini untuk objeknya Menurut gua untuk Objek stasiunnya ini Sedikit piksi ya Belum real banget cuy Ya Tapi gak apa-apa Ini udah keren banget Dan di stasiun ini Kalian denger Disini ada suaranya Ya Kalian dengerin nih Oke jadi di stasiun ini Sudah ada suara Stasiunnya ya Suara belnya Keren banget Ya tuh Walaupun piksi Tapi udah keren banget sih Menurut gua Nah ini dia untuk objek Stasiun Pasuruan Oke kita tinggalkan Stasiun Pasuruan Kita lulus terus Nah ini dia Untuk sinyal Mekaniknya berfungsi ya Udah gua cobain Untuk vesselnya juga ada berfungsi Dan disini Masih ada yang misdeb Misdeb ya Ini tidak ada palang pintunya Dan tidak ada pos penjaganya Disini cuma ada Petugasnya aja cuy Tuh Tapi tidak ada posnya Dan palang pintunya Oke gak apa-apa Ini ada gedung-gedung Kita lurus lagi Ya Jadi untuk rute ini Ini didominasi oleh Perkebunan Atau perhutanan ya Tuh Jarang banget Ada perkampungan Di rute ini Ya Tuh Luar sendiri Dan menurut gua Untuk rute ini Enteng banget Tidak nge-lag Untuk hp kentang Seperti Gua cuy Lancar jaya lah Untuk rute ini Dan disini Ada palang pintunya Ya tuh Ya Ada palang pintunya Walaupun masih ada yang misdeb tuh Terhadap pos penjaganya Dan untuk palang pintunya ini Berfungsi ya Udah gua cobain Jadi kalian tenang aja Nah ini dia Jadi kita akan melewatin Jembatan Ya Tuh Jembatan Di jembatan sebelah kanan itu Untuk jalan raya Dan sebelah kiri itu Rel kereta api cuy Ya Dan untuk jembatannya ini Cukup panjang banget Nah Kita ke bawah ya Kita ke atas Eh ke atas sini Oke kita lihat Dari atas Nah ini dia Ya ini untuk objek Jembatannya cukup panjang Banget Ya Keren banget sih Oke Kita lulus terus Tuh Tuh Lu lihat sendiri Tidak ngelag Tidak render Ya Di hp kentang Dan disini ada stasiun Ya Dan untuk stasiunnya ini Tidak ada namanya Ya kosong Dan gua gak tau ini stasiun apaan Itu buat lo yang tau stasiun apaan Bisa komen di bawah cuy Oke Ini dia Sinyalnya Tuh Ya Tidak ngelag sama sekali Dan tidak ngerender Di hp kentang Yang seperti Gua cuy Jadi lumayan tinggal Lancar jaya cuy Oke Nah Lulus terus Tuh Jadi untuk Lute ini didominasi Perkebunan Dan perhutanan ya Dan ada sedikit Ladang-ladang tadi Iya kan Padi-padi lah Nah ini ada objek stasiun lagi Oke Tapi disini tidak ada Nama stasiunnya Iya Tidak ada Dan gua gak tau ini stasiun apaan Oke Jadi ini Tidak ada namanya Oke Jadi untuk Rute ini Itu satu Track ya Atau satu Jalur Tidak double track cuy Dan untuk Sinyalnya ini berfungsi ya Tuh Oke Tapi disini masih ada Misadep Gak apa-apa Oke Kita lanjut lagi Tuh Ini ada persahawan nih Sekarang nih Tidak melewatin Perkebunan lagi Tuh Anjay 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 Tidak ngelag cuy Ancar cuy Tuh Di hp kentang kayak gua ya Nah Disini ada perlintasan Dan ada palang pintunya Ya Untuk palang pintunya ini Bergerak Kalau ada kereta lewat Ya Berfungsi Udah gua cobain Tapi sayang disini masih ada yang misdip Dan tidak ada pos penjaganya Jadi kalian bisa Buat sendiri untuk pos penjaganya ya Tuh Oke Kita lanjut lagi Kita ngelewatin perumahan Ya Perumahan warga Dan ini ada persahawan Ini dia Ada weselnya Dan Sinyalnya ini berfungsi Weselnya ini berfungsi cuy Jadi kita bisa ngatur Walaupun Cuma satu track aja ya Disini Bisa ganti-gantian cuy Keretanya Oke ini adalah Stasiun Surabaya kota ya Jadi menurut gua ini Untuk objeknya ini ya Ini objek Stasiun Surabaya kota ya Tuh Walaupun tidak mirip banget Sama yang aslinya Tapi udah Lumayan lah Ya kan Untuk stasiun Surabaya kota cuy Kita masuk dah Nah ini dia ya Tuh Seperti ini cuy Untuk dalamnya ya Dari stasiun Surabaya kota cuy Lumayan lah Ya kan Jadi untuk Rute ini Menurut gua Pixi ya Belum real Banget cuy Tapi gapapa Ini udah Lumayan keren Tinggal ditingkatin lagi aja Untuk yang misdap-misdapnya cuy Jadi kita liatin dulu Untuk mapnya Nah ini dia Untuk mapnya Seperti ini ya Jadi kalau untuk dinas Ya lumayan panjang Menurut gua Tuh Ya Keren banget sih ini Lumayan panjang lah Tidak membosankan cuy Kalau jauh-jauh Juga membosankan Tuh Ini udah keren banget Dari mapnya ya Tuh Oke disini Gue bakal kasih tau Untuk cara Pemasangannya cuy Biar lu Tidak ribet cuy Oke Sekarang Gue bakal kasih tau Untuk cara Pemasangan Rute Buatan RNS Production Yang statusnya Gratis ya Dari Mojokerto Menuju Batu Jadi Pertama-tama Kalian Download dulu Untuk File-nya Dan untuk Linknya Ada di Deskripsi ya Jadi Kalian Pilih Yang warna Biru ya Yang ada Di Facebooknya RNS Production Kalau kalian Udah Klik Yang warna Biru Kalian Akan Masuk Ke Websitenya RNS RNS Production Lalu Kalian Pilih Yang bacaannya Jalur Senyap Yang tulisannya Warna Ijo Kalian Klik Dan Kalau kalian Udah Selesai Downloadnya Kalian Kalian Masuk Ke Aplikasi Jet Archipper Diklik Pilih Folder Download Nah Disini Udah Selesai Untuk Download File-nya Dari Websitenya RNS Production Yang tulisannya Jalur Senyap Kalau kalian Udah Download Kalian Klik Sekali Pilih Extract Disini Nah Disini Ada Tiga File Jadi Cukup Ribet Gue Saranin Lihat Cara Pasangnya Sampai Habis Cuy Biar Kalian Bisa Pasangnya Lalu Kalian Pilih Yang Bacaannya Dep Paling Atas Kalian Klik Pilih Extract Disini Nah Untuk File Depth Sudah Kita Extract Lalu Kalian Pergi Ke Paling Bawah Kalian Ke Paling Bawah Ya Nah Sampai Yang Ada Bacaan File-nya Ini Lalu Kalian Pilih Yang Bacaannya File Rute Ya Diklik Sekali Pilih Pilih Extract Disini Nah Sekarang Sudah Terextract Semua Ya Setelah Itu Kalian Pilih Tanda Tiga Di Kanan Atas Pilih Banyak Pilih Checklist Pilih Semua Nah Setelah Itu Kalian Pilih Yang Paling Bawah Kalian Pilih Yang Paling Bawah Nah Jadi Yang Ter Checklist Hanya Yang Bentuk Folder Ya Yang File Ini Kalian Klik Klik Lagi Klik Lagi Jadi Yang Terpilih Yang Warna Ijo Hanya Bentuk Folder Aja Harus Kalian Samain Ya Setelah Itu Kalian Tekan Yang Warna Ijo Pilih Potong Setelah Itu Kalian Pilih Yang Bacaannya Download Paling Atas Pilih Memory Perangkat Pilih Android Pilih Data Lalu Disini Kalian Cari Bacaannya Kong N3 V Game Yang Ini Ya Diklik Pilih File Pilih User Data Pilih Original Setelah Itu Kalian Buat Folder Baru Caranya Kalian Pilih Tambah Di Kanan Atas Pilih Folder Baru Lalu Lalu Disini Kalian Tulis Has Strip Kosong Kosong Pilih OK Dan Di bawah Sebelah Kanan Kalian Klik Yang warna Ijo Di Paling Bawah Ya Nah Sekarang Sudah Terpaste Semua Untuk Foldernya Kalian Pilih Kembali Pilih Kembali Dan Di bawah Ada Bacaan File Asset Dot Tdx Ya Yang Paling Bawah Kalian Tekan Kalian Hapus Pilih Ya Dan Sekarang Sudah Selesai Untuk Cara Pemasangannya Lalu Gue Bakal Cek Di Dalam Game Train Simulator Android Oke Cuy Sekarang Gue Udah Masuk Di Dalam Game Train Simulator Android Jadi Gue Mau Cek Untuk Rute RNS Production Yang Tadi Kita Sudah Pasang Lalu Kalian Pilih Rute Nah Disini Sudah Terpasang Untuk Rute Mojokerto Menuju Batu By RNS Yang Tulisannya Ijo Nah Yang Ini Jadi Kalau Kalian Mau Edit Dulu Bisa Kalian Edit Caranya Pilih Obeng Di Sebelah Kiri Tengah Yang Baca Edit Rute Kalau Kalian Mau Edit Dulu Kalau Gue Mau Langsung Mainin Aja Lalu Gue Bakal Pilih Season Di Kanan Bawah Nah Disini Gue Langsung Aja Ke Quick Drive Di Sebelah Kanan Bawah Nah Sekarang Gue Udah Berhasil Masuk Di Dalam Rutenya Buatan RNS Produksen Dari Mojokerto Menuju Batu Tuh Lo Lihat sendiri Cuy Keren Banget Nah Ini Dia Dipo Lokomotif Sidotopo Yang Tadi Udah Gue Review Dan Ada Mesjid Tuh Keren Banget Dan Sekarang Kita Sudah Berhasil Pasang Rute Kebuatan RNS Produksen Yang Statusnya Gratis Cuy Dari Mojokerto Menuju Batu Cuy Gila Keren Mat Tuh Kita Sudah Berhasil Pasang Tidak Ada Yang Misstep Tuh Keren Banget Tuh Keren Banget Cuy Anjay Jadi Buat Lo Gue Saran Yang Mau Berhasil Cara Pasang Sampai Seperti Ini Jadi Kalian Nonton Video Cara Pasang Sampai Habis Cuy Kalau Lo Yang Mau Berhasil Tanpa Misstep Misstep Gue Saran Lihat Cara Pasang Sampai Habis Karena Kita Sudah Berhasil Pasang Dengan Sempurna Oke Cuy Keren Baat Cuy Gimana Untuk Cara Pasang Dan Juga Review Cuy Jadi Menurut Gue Untuk Rute Ini Itu Pixie Tidak Real Banget Cuy Tapi Tidak Apa-apa Ini Sudah Keren Banget Walaupun Pixie Cuy Nah Gue Mau Ngucapin Terima Kasih Buat Lo Yang Sudah Nonton Video Gue Ini Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Di Share Apabila Video Gue Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Bye